Hai lor ha Hai nih Bang Mat nabokin berita nih informasi yang katanya masuk dari Intel-Intel obang Jack tapi mana nih mana amplop yang biasanya masuk nih amplop dari Intel-Intel obang Jack ada yang nampak tak di mana amplop Hai 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 Bang Jacknya pun nak ngerjokan saya lagi apa Oh ini nadi olor ah ngerjokin matplai pula Bang Jack adek-adek anian nih ada berita pertama nih ah nih ada tentang peti Aude peti penambangan emas tanpa izin jadi berantas peti polda Jambi tutup enam lokasi peti di Batang Asai didres krimsus polda Jambi menemukan enam lokasi penambangan emas tanpa izin di tiga desa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun beberapa beberapa barang disita petugas dan langsung dilakukan penutupan nah Hai emang beritanya Oh ini dia beritanya Dekorat Reserse Kriminal khusus polda Jambi melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin yang beroperasi di tiga desa di kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun pada Jumat 8 Juli 2022 kemarin tiga desa yang menjadi sasaran kali ini yakni desa Sungai Keradak desa Batu Empang dan desa Muaro Sekalo masing-masing ditemukan dua aktivitas peti untuk sampai di lokasi peti itu polisi harus menggunakan sepeda motor trail melewati medan tanah dan tanjakan curah Direktur Reserse Kriminal umum polda Jambi kompespol Kristian Tori mengatakan saat di lokasi tambang peti pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas peti namun di lokasi ditemukan tanda-tanda aktivitas peti yang baru saja dilakukan beberapa waktu lalu karena adanya dompeng dan penyaring emas untuk memastikan lokasi tidak digunakan lagi untuk aktivitas peti kepolisian langsung membakar dompeng dan penyaring emas di tempat lokasi tempat mungkin bisa lihat sendiri ada beberapa bekas-bekas kegiatan pertambangan ini ya ya mungkin kami yakin satu hari atau dua hari sebelumnya ini ada di sini terjadi ya dan kami Hai barang bukti tersebut kita amankan dan kita mustahkan selanjutnya kita akan menelusuri ini kita akan lacak kita akan cari tahu siapa orang-orang yang telah melakukan kegiatan tambangan di sini kita minta supaya masyarakat bantu kami dukung kami untuk menindak para pelaku ini karena kalau aktivitas kegiatan ini dibiarkan maka dapat dipastikan masyarakat sini akan mengalami kerusakan lingkungan Hai lebih lanjut Kombespol Tori mengatakan aktivitas peti ini sangat merusak ekosistem yang ada di aliran sungai bahkan aliran sungai juga dapat berubah karena perbuatan ilegal ini dirinya juga meminta masa masyarakat untuk sadar dampak peti dan diharapkan dapat melapor jika adanya aktivitas peti di kecamatan Batang Asang timah senjaya cek TV melaporkan selamat menikmati